Intro Penurunan status Gunung Agung ke level siaga merupakan hal yang sangat positif bagi pariwisata Bali. Stakeholder dan masyarakat serta pemerintah diharapkan bersinergi mempromosikan dan menyampaikan secara lebih luas kepada wisatawan jika Bali aman untuk dikunjungi. Penurunan status Agus Santo Wardana mengatakan, strategi meningkatkan kunjungan wisatawan sangat diperlukan termasuk melalui bus, yakni branding, advertising yang telah dilakukan pemerintah. Masyarakat Bali khususnya juga diharapkan dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada wisatawan. Selain aman dikunjungi, Bali juga banyak memiliki objek wisata baru, mulai alam maupun buatan yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Bali. Nah apa yang kita lihat sekarang ini kan penurunan level Gunung Agung dari status awas ke siaga ini kan bagaimana PR kita sebagai anak muda dan juga sebagai masyarakat Agar bisa kita selalu bersama memberikan suatu dampak pertumbuhan ekonomi yang bisa nanti ke depan terus bisa tumbuh memberikan suatu hal yang positif kepada daerah Bali ini. Bagaimana perang serta masyarakat di daerah bisa membreakdown atau bisa memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat dan juga kepada daerah lain ataupun wisatawan lain bahwa kita bersama-sama untuk bisa menselaraskan ide dan gagasan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata tersebut. Bagaimana cara kita upaya kita mempromosikan, bagaimana upaya kita menjual, ataupun juga bagaimana cara kita mengkrip strategi-strategi yang kita punya di daerah agar bisa nanti wisatawan dari luar negeri tersebut bisa tertarik sama pariwisata yang ada di Bali. Agus Santa juga mengingatkan, promosi melalui media sosial diakini sangat signifikan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Terlebih, hampir semua objek wisata yang ada juga dapat diakses melalui internet secara luas.